salam Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel saya channel berbagi informasi dan pada kesempatan pagi ini admin akan berbagi informasi tentang tiga program unggulan ke mensos Ibutri Risma hari ini untuk tahun 2021 ada PKH ada BST 300.000 rupiah ada BPNT sembako 200.000 rupiah simak penjelasan berikut tapi sebelumnya klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita Ibu mensos Tri Risma hari ini telah menyatakan bahwa program bantuan sosial atau Bansos tahun 2021 dari Kementerian Sosial akan kembali disalurkan mulai 4 Januari 2021 hal ini disampaikan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada tanggal 29 Desember 2020 tiga program unggulan tersebut yang pertama adalah Kartu Sembako Kartu Sembako ini dulunya namanya adalah BPNT ya dimana nominalnya ya untuk tahun 2021 ini Menteri Sosial Risma menjelaskan bahwa peserta program Kartu Sembako akan mendapatkan dana bantuan sebesar 200.000 per KPM setiap bulan mulai bulan Januari hingga Desember 2021 program unggulan yang kedua adalah BST Bantuan Sosial Tunei Ibu mensos Risma menjelaskan bahwa dana bantuan program BST sebesar 300.000 rupiah akan diberikan setiap bulan selama 4 bulan yakni mulai bulan Januari hingga April 2021 mensos Risma menambahkan penerima program BST untuk tahun 2021 ditargetkan mencapai 10 juta penerima dan program unggulan yang ketiga yang sudah tidak asing lagi adalah program keluarga harapan atau PKH program keluarga harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersarat kepada keluarga miskin atau KM yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau KPM penggunaan dana bantuan PKH ditujukan untuk ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas, dan lanjut usia adapun nominalnya ini berbeda-beda terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!